Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di tengah saya, gue elektro Teman-teman, kali ini saya lagi kedatangan sebuah power ampli ya Sepertu ini, yang pabrikan Dan ini ternyata memang sudah diobrak-abrik ya Jadi kemungkinan yang punya pengen belajar ya Dan saya cek memang di bagian komponen lain Ini di bagian IC-IC sudah banyak berkarat Dan resistor-resistornya kakinya juga sudah berkarat Banyak yang putus Jadi males lagi ya teman-teman ya Mau kerja kayak gini Karena terlalu banyak menyita waktu Semua tone controlnya bermasalah Baik bagian mikrofon, echo, triple, bus Semua bermasalah teman-teman ya Bagian equalizer juga bermasalah Di kakinya banyak yang karat Ini semua karat Di bawah juga berkarat Jadi kali ini saya hanya membagikan Cara mengganti sebuah tone control yang seperti ini Ya mereknya seperti ini Teman-teman Jadi tone control ini Menurut saya lebih bagus Daripada yang aslinya bawaannya Karena di bagian tone control ini Sudah disediakan subwoofer teman-teman Itu ya ada subwoofernya Ini ya Subwoofer Jadi menurut saya suaranya lebih bagus Terus dibandingkan dengan yang asli bawaannya Oke baik teman Jadi tanpa menunggu lama Langsung saja Berbagi cara memasangnya ya teman-teman ya Bagaimana cara memasangnya Ya langsung saja Karena barangnya masih baru ya Masih segelan Kita buka saja Baru Kita lihat hasilnya teman Sama-sama Apakah benar suaranya bagus Atau tidak Oke baik teman-teman Sekarang Teman-teman pemula ya Yang bagi senior Sudah mahir abaikan saja Karena ini dibuat hanya untuk Yang belum pernah memasang saja Jadi disini ada tertera Di pin DC 15V Dan 18V Disini teman-teman Nah Disini tegangannya CT Ada min Ada plus Kemudian RL RL ini adalah Output ya teman-teman ya Output itu maksudnya Jalur yang menuju Ke sebuah rangkaian Power Ampli Yang ini ya Disini ada Input-input itu Nanti kita hubungkan Di belakang sini ya Jadi misalnya dari Jadi misalnya dari Atau Modul bluetooth Nah Nanti kita gunakan disitu Jadi untuk tahapan awal Yang perlu kita pasang Adalah Tegangannya terlebih dahulu Teman-teman ya Kita pasang tegangannya ya Menggunakan CT 15 min dan 15 plus Jadi Tegangannya kita ambil Dari Power Ampli Bawaannya ini Sudah tersedia Disini ada 12 min Dan 12 plus Jadi tegangannya kita ambil Dari sini saja Teman-teman Kita ambil dari situ saja Kita soldarkan dulu Yang kaki ground Teman-teman Yang kaki ground Setelah kaki ground Kaki plus Oke baik Selanjutnya Kita cari Output ya Disini ada output Jadi outputnya ini Kita sambungkan Ke input speaker Kita cari Jalur input speaker nya Dan disini adalah Di pin ini Teman-teman Input speaker nya Disini Ya yang saya tunjukkan ini Disini ada R dan L ya R Itu biasanya Input nya Oke setelah Tersolder Sekarang kita Pasang dulu Teman-teman Speakernya Oke Oke sekedar untuk tes Kita gunakan speaker Seperti ini saja Teman-teman ya Tidak masalah ya Kita hanya untuk tes Apakah suaranya Masuk dari Tongkonto Atau tidak Atau tidak Kita pasang saja Oke Sekarang kita Nyalakan Nanti kita sentuh Di bagian input Ton control nya Apakah ada bunyi Dengung Jadi di bagian input Ini ada RR Ya Ini begitu Tersentuh langsung bunyi Teman-teman ya Langsung bunyi Disini teman ya Kita sentuh tangan ya Itu bunyi teman-teman ya Oke Nah Itu teman-teman Nah Ini disentuh Ada suara Menandakan Suaranya masuk Teman-teman Kita coba dengan Sebuah receiver Bisa teman-teman Untuk melihat Hasilnya Nah Ini adalah Kabel Yang jurusannya Ke input belakang Ini teman Ya disini Ini yang saya tunjukkan Pakai jempol Jadi langsung saja Nanti ini Kita solderkan Kesini teman-teman ya Kesini Kita solderkan nanti Supaya inputnya Langsung dari Belakang ya Langsung dari belakang Sini nanti Cok ya Oke Kita solderkan Disini saja Teman-teman Kita solderkan Di RL Sesuai dengan Dalur Oke setelah Tersolder Kita coba Dengan input Sebuah Aftar Sifra ya Kita colokin Langsung Disini Sampai Ada Suara Yang masuk Kita coba Colokin Ke Distrik Amplinya Teman-teman Kita colokin Ya Ternyata Belum ada Suara Mungkin Coknya Salah Kita pindah Di sebelah Ya 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 Teman-teman Ini Suaranya Langsung Teman-teman Nah Ya Kita puter Lagi Coba Langsung Langsung Teman-teman Ya Suaranya Sudah Muncul Jadi Penyambungannya Seperti Ini Teman-teman Nah Seperti Ini Teman-teman Ini Input RL Disini Adalah Untuk Pertegangan Dan RL Output Ya Saya rasa Tutorial Singkat Ini Cukup Sekian Teman-teman Jika Ada Yang Ditanyakan Ya Silahkan Teman-teman Tinggalkan Di Kolom Komentar Ada Waktu Pesempatan Saya Pasti Jawab Teman-teman Ya Dan Saya Sudahi Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Dan Nantikan Video Dari Saya Berikutnya